Intro Polda Jamin Film Group Jawa Tengah aman Tauran 1 Pelajar SMK Tewas Terayakan Hut Partai Bersepeda Semarang, Jakarta Selamat pagi, Kompas Pekalengan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalengan maupun sekitarnya Selain tiga serotan tadi, berita ditangkapnya seorang wanita yang tega membunuh bayinya sendiri Dan peristiwa lainnya di beberapa daerah juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalengan kali ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalengan selengkapnya di Kompas TV Kita paham dan terpercaya Baik saudara, kita mulai Kompas Pekalengan dengan berita kunjungan Waka Polda ke kota Pekalengan Mengikuti kegiatan olahraga bersama guna sinegritas antara Polri, TNI, Pemda dan masyarakat Pada kesempatan itu, Waka Polda Ahmad Lutfi menjamin Pilgub Jawa Tengah 2018 akan berlangsung aman Acara yang dilaksanakan di lapangan Mataram, kota Pekalengan ini diikuti oleh jajaran Polres, Kodim dan Pemda, se-eks Karsidiran Pekalengan Waka Polda Jawa Tengah, Kompas Pol Ahmad Lutfi didampingi jajaran Kompolres Wali Kota Seleni Mahfud, Kutua DPRD Belgis Diab, dan Segda Kota Pekalengan Ruminingsih juga tampak hadir mengikuti acara ini Waka Polda Jawa Tengah, Kompas Pol Ahmad Lutfi menyambut baik kegiatan yang bisa mensinergikan seluruh elemen masyarakat ini Polda Jawa Tengah sudah melakukan semua persiapan sesuai tahapan untuk menjamin Pilgub Jawa Tengah 2018 berlangsung aman Dalam rangka sinergitas TNI, Pohri, dan Pemkot, khususnya sebagian eks Karsidiran dan Pekalongan Dalam rangka mengakrabkan diri, menjaga situasi untuk secara bersama-sama nyongsong Pilgub Mopeng Bikbas Kalau persiapan yang terjadi untuk pengamanan gimana? Pengamanan juga, ini tahapan-tahapan masing-masing tahapan sudah kita laksanakan terkait dengan pengamanan Diharapkan kegiatan bisa terus dilaksanakan di berbagai daerah untuk mendekatkan Polri, TNI, dan Pemda dengan masyarakat Ya saudara, meski keberadaannya masih menjadi perdebatan dan sering mengundang aksi demo, namun para pengemudi ojek online di Tegal juga tak segan berdemo Mereka menggelar aksi demo ke BDPRD, mereka menuntut agar tarif ojek online bisa dikembalikan atau bila perlu dinaikkan Sambil mempentangkan beberapa poster yang berisikan tuntutan sebanyak 400 pengemudi ojek online berorasi di halaman depan gedung di PRD Kota Tegal Aksi mereka mengadu sekaligus meminta dukungan terhadap lembaga perwakilan rakyat agar membantu meneruskan tuntutannya ke pihak perusahaan Saat ini tarif ojek online yang hanya 1.300 per kilometernya dirasa tidak cukup untuk penghasilan Para pengemudi ojek meminta agar tarif tersebut dinaikkan atau dikembalikan pada tarif semula yakni sebesar 1.600 per kilometernya yang merupakan tarif sebelum turun Menurutnya dengan kondisi tarif saat ini, para pengemudi ojek tak lagi bisa menyisihkan uang penghasilan karena pendapatannya hanya cukup untuk menutup operasional Aksi berlangsung mendapat pengemanan ketat dari petugas Polres Tegal Kota Kembalikan tarif seperti semula 3.400 untuk subsidi dan 3.000 rupiah untuk customer-nya Jadi per kilometernya 1.600 Jadi per kilonya 1.600 Sekarang ini 1.300 Itu 1.600 untuk itu dulu, tapi sekarang itu 1.300 Itu sangat menyakitkan sekali buat driver kita di Kota Tegal Kita sudah berupaya sebenarnya memanggil beberapa pihak aplikator di Kota Tegal yang ada Dan sampai hari ini tidak ada, menurut saya, etikat baik dari aplikator untuk berkoordinasi dengan dinas perhubungan Kami terkait adalah dengan data, berapa pengguna aplikasi atau mereka yang bermitra dengan para aplikator Sehingga, maksud saya dengan data itu kita bisa melakukan kajian, analisa, termasuk mengantisipasi bila ada masalah-masalah hal yang seperti ini Selain itu, mereka juga menuntut agar skema bonus untuk dikembalikan seperti semula Yakni dari 70% dikembalikan menjadi 55% Aksi berlangsung dengan tertib Hingga 7 orang perpakilan pendemo ditemui anggota Dewan dan dinas perhubungan Kota Tegal Dari hasil mediasi, rencananya Dewan dan instansi terkait Akan mengundang aplikator untuk mediasi bersama seluruh pihak Pengemudi ojek online akhirnya membubarkan diri setelah aspirasinya diterima pihak DBRD Yulia Artianto, Kompas TV, Tegal Kerusakan jalan akibat pembangunan jalan tol di Bojong, Kabupaten Pekalongan sudah menimbulkan sejumlah akibat buruk Di antaranya debu-debu yang berterbangan dan mengganggu pernafasan Sejumlah warga menggelar aksi kepedulian dengan membagikan masker kepada pengguna jalan Pebagian masker ini dilakukan oleh para pemuda peduli pekalongan di perempatan Pasar Bojong Apa yang mereka lakukan merupakan bentuk keberhatian karena jalan rusak dari Bojong hingga Wiradesa sepanjang 7 km Jalan yang rusak berlubang dan berdebu serta licin apabila hujan diduga salah satu penyebabnya ialah pengerjaan proyek jalan tol Salah seorang warga mengaku jalan yang dilewati sangat membahayakan karena berdebu dan licin apabila basah Sehingga apabila tidak berhati-hati bisa menyebabkan kecelakaan Banyak yang jatuh Selain berlubang apa aja bu yang biasa dirasakan warga berdebu atau gimana? Oh oh, tegur kalau enggak, kalau panas, tegur murid banget, tapi kalau jalan licin Licin ya? Tapi yang kan disirami gitu ya, malah bagaimana masih kering Para pemuda membagikan masker kepada para penggunaan sepeda motor serta penumpang angkutan umum yang melitas Di hari pertama pembagian masker, para pemuda membagikan 3.000 buah masker Masker yang mereka dapat merupakan sumbangan dari relawan serta dokter Tanjat para pemuda sendiri ialah bisa membagikan sebanyak 1 juta masker Banyak keluhan warga kaitannya dengan debu Khususnya di Kecamatan Bocong di era pasar dari Ketitang sampai Wiradisa Banyak keluhan warga Nah kita sebagai warga, khususnya pemuda kabupaten pekaulangan ini merasa simpatik saja Terhadap kegiatan ini kita murid dari swadaya Dan mungkin kegiatan ini akan berlanjut sampai keluhan warga belum dipenuhi oleh pihak-pihak terkait Kerusakan jalan provinsi dari Kecamatan Wiradisa hingga Bojok sendiri Mulai terjadi sejak adanya lalu lintas kendaraan proyek pengerjaan jalan tol Mereka berharap pihak terkait bisa menemukan solusi yaitu perbaikan jalan permanen Untuk kendaraan yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jurnal sholat selengkapnya Terlibat tawuran siswa SMK tewas, nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!